Jangan tidur di ruang merah sedang kursi MPO Hari ini kami dari aliansi rakyat anti-korupsi Indonesia Bersama mahasiswa anti-korupsi turun ke jalan Dan tuarlah satu kejanggalan yang perlu diusit pintas Perlu kita tahu bersama bahwa kasus tahun merah melaka Terseret sebilang orang tersangka pada tahun 2020 Dengan kerugian negara 4,8 M sampai hari ini menjadi pertanyaan bagi publik Oleh karena itu kehadiran kami disini untuk menemui Bapak Kejati NTT Bukan soal siapa yang hebat Tetapi perlu menklarifikasikan terkait dengan kasus bang merah yang hari ini masih mandi Sekali lagi kami minta yang rahmat Agar Kejati NTT Pak Yulianto ketemu kami di depan Kalau tidak kami yang masuk mencari di depan Sepakat teman-teman Satu langkah ke depan Sepakat untuk kita masuk Sepakat Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup rakyat Sekali lagi saya tegaskan Bahwa hari ini Kejati NTT tidak keluar menemui kami Untuk berdiskusi terkait persoalan kasus bang merah Kami tidak segan-segan Menggeruduki gedung yang sangat loa Yang dibayar dengan pajak rakyat Hari ini kami harus menemui satu keputusan Dari Kejaksaan NTT Prosis perjalanan kasus bang merah Sejak penetapan tersangka Sembilan orang tersangka Pada tahun 2018 Bulan Maret Sampai hari ini sudah berulang tahun Di Polda NTT Kejaksaan NTT jangan pasang ego Soal berkas tersangka Perlu kita ketahui bersama Bahwa P19 sudah bolak-balik Kurang lebih 8 kali Ada apa dituluh Kejaksaan NTT? Ada apa? Ini perlu dijelaskan Harus ada transplansi Sehingga publik tahu soal kerugian negara Publik tahu apa kendalanya Maka hari ini kehadiran kami disini Untuk bagaimana kita berdiskusi Mencari solusi Terkait dengan P21 yang bertersangka Lalu kemudian kejaksaan NTT Kita melangkah oleh pencuri Kita tahu Bahwa pencuri hal ini Pencuri hal ini Pencuri hal ini Pencuri hal ini Susah untuk pelajaran hukum Ada apa? Ada apa dituluh Kejaksaan NTT? Sekali lagi Mas Aksi Mas Aksi Dua langkah ke depan Dua langkah ke depan Tidak ada yang sentuh Mas Aksi Kami disini Keseluruh kesini Negara ini memberi kebebasan Untuk semua Masyarakat menyampaikan pendapat di mukum Jangan pernah sentuh Mas Aksi Sekali lagi Jangan pernah sentuh Mas Aksi Sekali lagi Sekali lagi Mas Aksi Satu langkah ke depan Satu langkah ke depan Kita tahu Saya harus masuk Ini ruang sangat mewah ini Untuk bagaimana menemui kami yang setiap tahun Bayar paling banyak Sepagat teman-teman Sepagat Sepagat teman-teman Sepagat teman-teman Sekali lagi kita juruk Saya Alfred Paon Saya Ketua Alian Sirat Antikoropsinus Denggara Timur Saya minta kebakasi kebeko Bukain ruangan Jangan coba-coba bilang Masyuruh dua orang Ini tidak sepeda-peda orang Kalau ruangnya tidak cukup Suruh Pakasati keluar Pakasati keluar sini Itu saja ya Pakasati kebeko Tolong kasih tahu Pakasati sekarang Atau saya mau ketipagar Jangan begitu Setiap kali Pakasati kebeko Ini ngomong Ini enak saja di media Harian apa yang terjadi Berikan ruang kepada korupter Pergi sudah Saya tidak menghilang dampak Saya suruh capai Bicara dengan Pakasati kebeko Masa aksi Tetap dalam satu barisan Menang tenang Tidak ada satu Setelah dua binatang Yang sentuh masa aksi Sepagat teman-teman Negara memberi Perlindungan Terhadap masyarakat Sepagat teman-teman Sepagat teman-teman Hari ini Tujuan kami ke sini Ketemu Pakasati NTT yang sangat getul Membuka korupsi Di NTT Kita tahu Bahwa Beberapa kasus Yang ditangani Ketemu Pakasati